Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas gambit hitam yang ngeri-ngeri sedap. Dan gambit ini sangat cocok bila teman-teman mainkan dalam partai rapid, bleach, atau bullet. Oke, seperti apa gambitnya? Kita langsung saja mulai. Kita balas dengan Pion G6, pertahanan modern. Dan teman-teman dapat melihat dalam Leachess Database, langkah favorit putih pada posisi ini, Pion E4 atau Pion C4. Dan misal Pion lanjut M4, untuk membuat bingung lawan teman-teman, kita jangan mainkan langkah-langkah standar sesuai main lain. Misal Kuda F6 atau Gajah G7, atau Pion D6 atau Kuda C6. Tapi dengan langkah kejutan, Pion F5. Modern Gambit. Dan bila putih lanjut E kali F, teman-teman, jangan lanjutkan Pion kali Pion. Jelas di langkah ke-6, kita akan EO. Baik, kita kembali lagi ke posisi ini. Jadi setelah E kali F, teman-teman jangan lanjut G kali F, tapi kita dorong Pion D5. Dan biasanya Pion akan lanjut memakan Pion, baru kita makan Pion dengan Pion. Apa yang kalian pikirkan pada posisi ini? Benar, saya setuju. Di sini, saya peraja kita sudah berantakan. Dan teman-teman tentunya dapat melanjutkan rokade panjang. Dan langkah yang paling populer adalah Gajah D3. Menyerang Pion lemah G6. Untuk menjaga Pion, Gajah bisa lanjut F5. Atau di sini, saya lebih suka melanjutkan Menteri D6. Kenapa saya lebih suka dengan Menteri D6? Tentu selain menjaga Pion, menghentikan Gajah London lanjut F4. Dan langkah populer putih di sini adalah Kuda F3. Kita kembangkan minorbis kita dengan lanjut Gajah G4, mempin Kuda. Dan sekali lagi, langkah populer putih menurut Leachess Database adalah Pion H3. Menyerang Gajah. Dan kita tidak perlu khawatir dengan ancaman Pion. Karena jelas Pion tidak akan memukul Gajah, karena benteng memukul benteng. Jadi kita sterilkan sayap Menteri dengan Kuda lanjut C6. Dan selanjutnya, kita dapat rokade panjang. Juga Kuda kita siap memukul Pion D4, gratis. Karena Kuda terpin oleh Gajah, tidak dapat memukul Kuda. Jadi putih biasanya akan melanjutkan, Pion menjaga Pion. Atau dengan langkah yang lebih populer, Gajah E3 menjaga Pion. Dan juga saya pernah mengalami hal yang sedikit rumit pada posisi seperti ini. Putih melanjutkan Kuda E5. Jelas dia bermain trik. Teman-teman, kita lanjutkan saja makan Menteri. Dan setelah Gajah memukul Pion, menyerang Raja, langkah legal untuk Raja hanyalah G8. Maka Kuda lanjut menyerang Raja dan Menteri F7 sekak seter. Jadi untuk situasi seperti ini, kita jangan lanjut Raja D8. Tapi lanjutkan saja Menteri memukul Gajah. Dan setelah Kuda memukul Menteri, menyerang benteng, kita lanjut selamatkan Gajah. Kita unggul 1 minor piece. Tapi setelah Kuda memukul benteng, putih balik unggul 1 Pion. Tapi setelah Gajah kita lanjut ke G7, maka di sini kita akan memenangkan permainan. Karena Kuda ini tidak dapat pergi. Bila melompat lanjut G6, Gajah siap memukul Kuda. Atau misalnya lanjutkan Kuda melompat C3, persiapan memukul Pion, kemudian menyerang Raja sekak ke C7. Kita lanjutkan saja makan Pion. Dan setelah Pion dipukul oleh Kuda, ancaman Kuda memukul Pion sekak benteng. Kita lanjutkan saja Rokade Panjang. Bila Kuda H8 kabur melompat F7, kita makan Kuda dengan benteng. Jadi tetap kita masih akan unggul 1 perwira. Atau bila putih memilih menyelamatkan Kudanya di Pion D dengan kembali menyerang Gajah, kita lanjut saja makan Kuda. Karena bila Kuda memukul Gajah, maka Kuda kali Kuda sekak benteng. Malah Putih akan rugi banyak. Oke, dan teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Dan misal Gajah lanjut menyerang Kuda, apa yang akan teman-teman mainkan di sini? Jelas kita lanjutkan Pion A5, Kuda Menteri Putih selesai. Tidak dapat kemana-mana. Bila Gajah kali Kuda, kita makan dengan Gajah. Dan tetap Kuda Putih B4 di sini tidak tertolong. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Setelah Kion pukul Kuda, kita unggul 2 perwira. Baik, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah Kuda melompat ke C6. Tadi Putih bermain trik, Kuda melompat E5. Dan bagaimana bila Gajah lanjut ke E3? Langkah yang dianggap terbaik untuk Putih menjaga Pion D4 dari ancaman Kuda. Kita serang kembali Pion, Gajah D7. Jadi Pion akan lanjut menjaga Pion. Kita dorong Pion E5. Tentu Pion kita dapat lanjut E4, menggarpuh Kuda dan Gajah. Jadi Pion tentu akan lanjut memakan Pion. Kita makan kembali dengan Kuda. Menekan Kuda 2 kali F3. Jadi Gajah harus menjaga Kuda, mundur E2. Atau bila terlebih dahulu Gajah menyerang Raja. Tentu sangat simpel kita tutup dengan Pion. Dan setelah Gajah kembali menjaga Kuda, baru kita makan dengan Gajah. Dan setelah Gajah memukul Gajah. Dan teman-teman, jangan lanjut rokade panjang. Jelas Gajah akan lanjut memukul Pion A7. Kita tahan sebentar, dengan lanjut Kuda H6. Kemudian Kuda melompat F5 menyerang Gajah. Dan biasanya Putih akan memilih rokade panjang. Karena jelas benteng kita di sini sangat aktif di Pail H. Dan bila Putih merespon dengan Kuda D2, maka jelas Raja Putih tidak dapat rokade Kuda D3 menyerang Raja. Atau bagaimana? Bila Kuda tidak melompat ke D2, misal lanjut A3. Sesuai rencana kita, lanjut Kuda F5. Dan bila Putih persiapan rokade, misal menteri D2 atau menteri C2, maka teman-teman pukul Gajah dengan Kuda. Maka di sini akan ada Dable Pion di Pail F dari Putih. Atau misal menteri lanjut E2, persiapan rokade juga menteri masih menjaga Gajah. Kita lanjutkan saja, makan Gajah. Dan setelah menteri memukul Kuda, kita serang menteri dengan Gajah. Dan bila menteri lanjut D4, teman-teman pukul Gajah seperti tadi, akan ada Dable Pion di Pail F. Atau bila menteri kembali, masih menjaga pakuan kepada Kuda, dan langkah yang sangat logis, atau langkah manusia normal, kita akan lanjut rokade panjang. Oke, teman-teman bisa lakukan itu, tapi saya lebih senang dengan lanjut rokade pendek. Karena kita di sini menyerang Gajah F3 dua kali. Dan Putih sangat kesulitan untuk rokade panjang, karena mata Gajah kita sampai ke C1. Dan misal Putih lanjut rokade pendek, teman-teman makan saja Gajah dengan Kuda. Dan setelah Pion pukul Kuda. Dan kita di sini akan sangat diunggulkan. Bila menteri C2, kita lanjut makan Pion gratis. Atau jika menteri D3 menjaga Pion, kita naikkan benteng E5. Tentu benteng siap ke G5 menyerang Raja. Dan biasanya Raja akan lanjut ke H1. Karena bila ke H2, di sini ancaman di sekak-persekak, benteng bisa lanjut E3 sekak-seter. Jadi Raja akan lanjut H1. Kita geserkan menteri E6. Mengancam Pion H3. Bila Pion F3 menyerang benteng, kalian makan saja dengan Gajah, atau bisa dengan benteng. Bebas, teman-teman. Atau jika Raja lanjut menjaga Pion, kita serang saja dengan Gajah. Dan jika Raja lanjut G2, masih menjaga Pion, kita lanjut serang dengan benteng. Dan tentu Raja harus ke pojok. Silahkan lanjutkan. Pukul Pion. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Tadi Putih, Rokade pendek. Dan bagaimana? Bila Putih tidak Rokade pendek, tapi sebelum Rokade, Gajah lanjut G4. Menghindari serangan dari Kuda. Kita makan saja Kuda dengan Gajah. Dan tidak mungkin Pion pukul Kuda, karena benteng E8 sekak-seter. Jadi menteri, memukul Kuda, kita lanjut serang Raja dengan benteng. Dan selaraja F1, langkah terbaiknya, kita lanjutkan serang menteri. Dan kemanakah langkah aman untuk menteri, kalau bukan ke D1? Karena jika menteri lanjut G3, tentu menteri kali menteri, gratis Pion terpikir benteng, tidak dapat memukul menteri. Jadi setelah menteri lanjut D1, silahkan teman-teman lanjutkan menteri G3. Ancaman sekakmat menteri memukul Pion. Jika menteri C2, menjaga Pion, maka benteng F4, menyerang Pion 3 kali. Dan bila Pion didorong, teman-teman korbankan saja benteng, sekak, dan setelah Pion pukul benteng, kita makan dengan menteri. Bila menteri menutup, maka menteri pukul menteri sekakmat. Juga di sini, sekak benteng. Bila raja E1, maka benteng E8, raja tidak dapat bergerak, jadi setelah menteri menutup, maka lanjut menteri pukul menteri sekakmat. Atau bila di sini, raja bergeser, lanjut ke G1, juga menjaga benteng. Kita lanjutkan serang dengan menteri. Jelas menteri harus menutup. Maka silakan gajah E. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi menteri C2 menjaga Pion. Bagaimana jika Pion didorong F3? Kita lanjutkan gajah E2. Tentu ancaman menteri sekakmat F2. Dan jika menteri mengajak pertukaran menteri, maka benteng lanjut memukul Pion. Dan setelah Pion memukul benteng, maka sekakmat dua langkah, menteri pukul Pion. Menteri menutup, menteri pukul menteri sekakmat. Atau bagaimana, bila putih tidak melanjutkan menteri E1. Dan komputer menunjukkan langkah terbaik putih adalah E2. Menjaga petak gelap F2. Kita lanjutkan serang kuda dengan gajah. Juga benteng kita menyerang menteri. Pion terpin benteng tidak boleh memukul benteng. Jadi menteri harus pergi. Misa lanjut ke D2, masih mengontrol petak gelap F2. Sama taktiknya seperti tadi, benteng memakan Pion. Jadi setelah Pion pukul benteng, kita lanjut pukul Pion. Dan setelah menteri menutup, silakan E, O. Baik, kita kembali ke posisi ini. Setelah gajah mempin kuda. Dan bagaimana, bila putih tidak melanjutkan Pion H3. Misal dengan langkah normal lainnya, kuda melompat C3. Di sini, kuda berpotensi melompat lanjut B5, menyerang menteri. Teman-teman bisa bermain aman, pion lanjut A6, mengontrol petak B5. Atau juga kita dapat melanjutkan kuda C6, persiapan rokade panjang. Dan misal gajah lanjut E3, kita lanjut rokade panjang. Dan jika sekarang kuda lanjut menyerang menteri, tentu ini serangan putih yang kurang begitu bermanfaat. Karena setelah menteri lanjut D7, kuda ini tentu harus kembali melompat ke C3, setelah kita lanjut pion A6. Dan biasanya putih akan persiapan rokade panjang. Bisa menteri ke D2, atau menteri bisa ke E2. Dan bila menteri D2, teman-teman makan saja kuda, maka akan ada double pion dari putih di pion F. Atau bila menteri lanjut E2, kita usir kuda dengan pion. Dan setelah kuda melompat kembali, kita lanjut saja makan pion kuda. Dan setelah gajah dipukul oleh menteri, kita dorong pion E5. Tentu pion kita bisa lanjut memukul pion, menggarpu gajah dan kuda, atau pion dapat lanjut E4, menggarpu menteri dan gajah. Bila pion lanjut kali pion, maka pion D4, di sini kuda atau gajah akan hilang. Oke, kita menur. Jadi langkah terbaik putih adalah gajah memukul pion. Teman-teman, jangan lanjutkan pion kali pion. Kenapa? Karena menteri kita akan hilang gajah F5, sekak seter. Jadi, di posisi ini, kita lanjutkan. Kuda menyerang gajah. Karena bila gajah berani ke F5, kuda tentu siap memukul gajah, atau menteri siap memukul gajah, mengajak pertukaran menteri. Jadi gajah tentu akan lanjut ke H5. Jelas masih ancaman sekak seter, gajah lanjut G4. Apa gerakan terbaik kita? Kita makan saja gajah. Dan selama menteri pukul benteng, baru silakan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Di sini kita akan unggul satu perwira, setelah pion pukul gajah, atau pion pukul kuda. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi putih melompatkan kuda F3. Dan bagaimana bila terlebih dahulu pion H3? Kita juga bisa lanjut dengan gerakan yang mirip pion A6. Dan misal kuda melompat kembali F3, seperti tadi gajah bisa lanjut ke G4, atau juga bisa dengan nakal lain, kuda C6. Dan misal sekarang putih bermain agresif, pion menyerang pion, seperti partai yang pernah saya mainkan beberapa hari yang lalu. Lawan saya dengan Eloreting 2150. Jadi kita lanjutkan saja makan pion. Dan setelah gajah memukul pion, baru kita lanjutkan gajah G4. Tentu persiapan rokade panjang. Dan bila gajah lanjut memukul kuda, teman-teman kita jangan pukul gajah, karena gajah kita akan hilang, pion pukul gajah. Jadi terlebih dahulu kita pukul kuda, dan setelah menteri memukul gajah, baru kita lanjut makan gajah. Jadi kita hanya rugi satu pion di posisi ini. Oke, dan teman-teman tentu dapat melanjutkan permainan, raja bisa lanjut rokade panjang. Atau bila pion menyerang kuda, tentu pion ini akan kita dapatkan kembali, menteri E5. Bila menteri menutup, maka menteri pukul pion. Dan di sini langkah terbaik raja adalah lanjut E1. Kita serang menteri dengan kuda, dan kuda kita siap melompat ke C2, menyerang benteng. Dan jika menteri menyelamatkan diri, misal ke D3, juga menjaga petak terang C2. Jelas pion ini gratis, kalian makan saja. Dan setelah kuda menyerang menteri, menteri C5. Dan setelah gajah mempin kuda, kita bisa jaga kuda pion E5, atau kita rokade panjang. Dan bila benteng menyerang kuda, tentu kita butuh satu tambahan untuk menjaga kuda, dengan gajah G7. Dan bila kuda melompat E2, tentu kuda kita aman, setelah pion lanjut E5. Dan di sini teman-teman bisa melanjutkan. Permainannya, komputer menunjukkan posisi sangat seimbang. Atau bagaimana bila di sini? Misal putih merespon dengan, menteri memukul pion. Gratis. Kita serang raja dengan menteri. Dan bila menteri kembali, mengajak pertukaran menteri. Lanjutkan menteri F7. Dan jika putih fight, kita fight the game. Ancaman skakmat, menteri memukul pion. Juga ancaman di skapertek kepada menteri. Bila menteri mengajak pertukaran menteri, teman-teman makan saja menteri dengan menteri, maka akan ada double pion di pile F dari putih. Atau jika menteri, lanjut E2, menjaga pion F2. Kita gadakan kekuatan, benteng F8. Dan jika pion didorong, maka fight the game. Benteng pukul benteng. Kita makan dengan benteng. Pion kali gajah. Oke, di sini, kita kalah satu pion. Dan putih dapat melanjutkan raja F2, kemudian bisa mengajak pertukaran benteng. Jelas putih akan unggul dengan satu pionnya. Dan seperti apa cara kita untuk memenangkan permainan pada posisi ini? Hanya ada satu langkah kemenangan. Tidak ada langkah lain. Tidak ada gerakan lain. Apakah itu? Menteri F4. Bila raja lanjut F2, maka benteng skak seter GD2. Atau misal pion didorong, maka jelas menteri menyerang raja. Dan setelah raja naik, maka menteri pukul benteng. Jadi benteng akan hilang. Atau jika menteri menutup, maka benteng D1 skak seter. Jadi kita akan unggul di posisi ini. Oke, kita kembali. Dan sama juga bila raja S1, maka menteri C1. Bila menteri menutup, maka gratis kita makan dengan menteri. Dan bila raja naik, maka lanjut menteri pukul benteng. Oke. Dan bila pion menyerang menteri, lanjut kita makan dengan menteri. Atau bila menteri terlebih dahulu, melakukan serangan. Tentu serangan ini segera patah setelah raja ke B8. Dan tidak mungkin menteri pukul pion, karena benteng D1 skak benteng. Dan bagaimana bila menteri lanjut S1? Teman-teman, silahkan lanjutkan benteng D2. Dan bila pion lanjut menyelamatkan diri, kita lanjutkan serang pion dengan benteng. Tentu ini alibi, padahal kita akan lanjut benteng C1. Sekak seter. Jadi apa gerakan putih di sini? Bila pion menyerang menteri, tentu kita makan pion. Bila menteri menutup, maka menteri sekak mat memukul menteri. Bila raja G1, maka menteri G2 sekak mat. Atau bila menteri memukul pion, benteng C1, sekak benteng. Benteng putih akan hilang. Atau langkah terbaik kita, menteri menyerang raja. Dan di sini langkah terbaik raja adalah G1. Kita serang dengan benteng. Raja naik. Menteri sekak. Pion menutup. Silahkan lanjutkan, menteri sekak. Setelah menteri menutup, maka EO. Oke, sobat kotak masalah, kita mundur ke posisi ini. Atau bagaimana bila di sini, putih tidak melanjutkan. Pion E4. Tapi pion lanjut, ke C4. Tetap sama gerakan kita, lanjut pion F5. Tentunya gerakan ini, saya tidak akan bahas sekarang. Jadi saya akan buatkan videonya secara terpisah. Jadi silahkan teman-teman, tunggu video selanjutnya, hanya di kotak masalah. Baik, jadi demikianlah video kita kali ini, dalam Modern Gambit. Harapan saya, semoga teman-teman menyukainya, dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Like dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu, terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.